Selamat datang di channel 5 Retno Kali ini kita akan belajar soal 4 kelas 4 tema 6 PPKN KD 3.3 Mei berkulit putih dan bermata sipit Sikap yang seharusnya ditunjukkan ayo terhadap Mei adalah A. Tidak mau berteman dengan Mei B. Tidak mau berbicara dengan Mei C. Tidak mempermasalahkan kondisi Mei D. Mengolok-kolok Mei Jawaban yang benar adalah C Suku bangsa yang menempati Pulau Jawa diantaranya A. Melayu B. Batak C. Asmat D. Osing Jawaban yang benar adalah D. Osing Rumah Limas berasal dari Provinsi A. Papua B. Sulawesi Selatan C. Sumatera Selatan D. Kalimantan Tengah Jawaban yang benar adalah C. Sumatera Selatan Tempat ibadah umat Buddha adalah A. Masjid B. Vihara C. Gereja D. Klenteng Jawaban yang benar adalah B. Vihara Hari Raya umat Hindu adalah A. Natal B. Galungan C. Pasca D. Waisak Jawaban yang benar adalah B. Galungan Karya sastra hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik, dan bait, serta penuh makna disebut A. Puisi B. Pantun C. Syair D. Cerita Jawaban yang benar adalah A. Puisi Berikut adalah ciri-ciri puisi A. Terika jumlah baris, lima, dan irama B. Nama penulis tidak diketahui C. Mempunyai gaya bahasa yang berubah-ubah D. Tidak memiliki bentuk rapi Jawaban yang benar adalah C Membaca puisi dengan penghayatan, gerak, dan mimik wajah yang sesuai dengan isi puisi disebut A. Pantun B. Deklamasi C. Dongeng D. Pidato Jawaban yang benar adalah B. Deklamasi Persamaan bunyi puisi baik di awal, tengah, maupun akhir baris puisi disebut A. Intonasi B. Gaya bahasa C. Tipografi D. Rima Jawaban yang benar adalah D. Rima Tanda berhenti agak lama untuk menyatakan satuan paragraf adalah A. Garis miring 1 B. Garis miring 2 C. Garis miring 3 D. Garis miring 4 Jawaban yang benar adalah C IPA KD 3.2 Perkembangan pada hewan yang mengubah bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan disebut A. Daur hidup B. Metamorfosis C. Sikus hidup D. Perkembang biakan Jawaban yang benar adalah B. Metamorfosis Tahapan metamorfosis kupu-kupu yang merugikan petani adalah A. Telur B. Ulat C. Kepompong D. Kupu-kupu Jawaban yang benar adalah B. Ulat Berikut adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna A. Capung B. Kucing C. Kecua D. Nyamuk Jawaban yang benar adalah D. Nyamuk Berikut ini cara melestarikan sumber daya alam A. Melakukan penebangan liar B. Melakukan perburuan liar C. Melakukan penghijauan D. Melakukan penambangan liar Jawaban yang benar adalah C Tempat untuk membudidayakan tumbuhan dan hewan langka disebut A. Kebun binatang B. Suwaka marga satwa C. Cagar alam D. Taman Jawaban yang benar adalah C Cagar alam IPS KD 3.1 Berikut ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui A. Karet dan timah B. Minyak bumi dan tumbuhan C. Kayu dan beras D. Gas alam dan timah Jawaban yang benar adalah D Berikut hasil pengolahan minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang adalah A. Aftur B. Bensin C. Solar D. Gas LPG Jawaban yang benar adalah A. Aftur Salah satu faktor yang memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat adalah A. Masyarakat B. Komunikasi C. Pergaulan D. Kondisi alam Jawaban yang benar adalah D. Kondisi alam Cara untuk menghemat sumber daya alam agar tidak cepat habis adalah A. Dibiarkan saja B. Menjaga kelestarianya C. Dimanfaatkan sebanyak mungkin D. Dimanfaatkan secara terus menerus Jawaban yang benar adalah B. Menjaga kelestarianya Daerah di Indonesia Lagu kupu-kupu-kupu bertempo lento Tari piring berasal dari provinsi A. Sumatera Barat B. Sulawesi Barat B. Sulawesi Barat C. Kalimantan Barat D. Jawa Barat Jawaban yang benar adalah A. Sumatera Barat SBDP KD 3.1 Karya seni berupa gabungan potongan atau guntingan gambar dari berbagai sumber dan gambar tangan sehingga memiliki arti disebut A. Kolase B. Mosaic C. Montase D. Lukisan Jawaban yang benar adalah C. Montase Bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase adalah A. Keramik B. Biji-bijian C. Kertas Lipat D. Daun Kering Jawaban yang benar adalah D. Daun Kering Semangat belajar! Semoga sukses! Jangan lupa subscribe!